Makanya kita coba buka kado, jadi disebut itu kado, kadoan, dibungkus sama keros kado aja gitu Ini ada yang koper, apa yang menarik? Menarik angkat, seru banget sumpah Halo guys, welcome back to my channel, just me, day, you are in Jadi di video kali ini, aku mau unboxing paket yang aku order dari Shopee Ini dia paketnya Jadi di konten kali ini, aku mau buat konten yang kayak seru-seruan aja Mungkin kalian pernah ngalamin dulu, waktu kecil, anak-anak 90-an mungkin relate ya sama mainan ini Jadi ini tuh dibilang jajanan, tapi kita tuh beli mainan gitu Jadi jajan, mainan yang kita gak tau mainannya tuh apa Mungkin kalau sekarang itu bahasanya mystery box atau blind box mungkin Tapi kalau jaman jadul itu, jaman dulu aku kecil, itu tuh disebutnya kado-kadoan Jadi jajanan mainan ini, kado-kadoan ini, isinya tuh mainan yang gak kita tau apa isinya Kadang itu dapetnya yang bagus banget, atau kadang tuh biasa aja Bahkan kadang yang bener-bener jong gitu, kita beli 2 ribu atau seribu gitu Aku lupa harganya dulu tuh kayak yaudah untungan-untungan aja gitu kan Aku kan cari-cari di Shopee tentang kado-kadoan gitu kan Ternyata banyak sekali versi-versi terbaru gitu yang lebih kreatif Biasanya kan cuman box kardus gitu kan, yang isinya tuh mainan Dibungkus sama kado aja gitu kalau dulu tuh Cuman ke sekalian kayak macem-macem Jadi aku beli 3 versi, yang pertama ada 20 peaches copper magic berhadiah Yang kedua ada original kado-kadoannya Terus yang ketiga ada dompet berhadiah Nah ini yang gak tau gimana bentuk aslinya Cuman lihat di foto sekilas aja Makanya kita coba buka Kira-kira gimana sih bentukan kado-kadoan versi modern Kita unboxin Yes Ini dia paketnya Apa ya? Ini apa? Sebenernya ini apa? Kita buka Wow Kalian boleh lihat Ini tuh bagus banget Aku excited banget sumpah kayak back to school Kayak kembali ke masa kecil gitu Kalau dulu tuh kalau beli kado-kadoan tuh kan kayak beli jajanan yang gak ngenyangin perut gitu Kasusnya kan bukan makanan gitu Jadi orang tua kita tuh dulu kalau gak punya uang banyak-banyak banget gitu Dilarang beli kado-kadoan Karena ngapain sih gitu beli yang gak ngenyangin perut gitu Tapi kalau orang-orang yang mungkin berada tuh sering banget beli kado-kadoan Karena seru banget gitu kan Jadi ini ada tiga versi yang aku tadi bilang kan Ini ada versi yang koper Ini yang kado-kado original Ini ada yang dompet berhadiah Lulus banget Oke kita mau unboxing satu-satu Jadi aku mau fokus aja ke mainan ini Penasaran banget So you shoot videonya Ke-expect bakal sebagus ini Gila ya ide para penjual semakin kreatif guys Kenapa kalau jaman dulu tuh kayak begini mungkin aku lebih effort ya untuk beli Kayak gak mikir dua kali gitu buat beli kado-kadoan Yaudah beli aja karena kan lucu gitu kan Kalau dulu kan kayak mikir kalau uangnya gak cukup gak usah deh gitu kan Dimarahit emak juga Sekarang sih ini untuk dompetnya juga kayaknya bisa dipakai deh Kayak warship buat dipakai Betul aduh oh my god Kayak aku mau liatkan dulu satu deh kayaknya Nah ini ada yang koper gitu Kayak bentuk gini koper Itu kayak bisa dibuat mainan lagi gak sih kopernya tuh Kayak lucu banget Sekitik unboxing Terus ini aja Nah ini yang kado-kadoan Tapi itu pasti kecil ya Aku gak expect yang kecil gini sih Dulu tuh kayak gede banget Kayak setengah inilah Dulu tuh kayak segini ukurannya Dan kalau zaman dulu tuh dibungkusnya beneran pake kertas kado gitu Gak pake animasi yang di print langsung gini Seru banget gak sih? Nah yang ini dia ini terlalu bagus Ini dompetnya aja ini bisa dipakai loh guys Kalaupun kita gak dapet hadiah yang ekspetasi kita tuh kayak gak apa-apa Kayak dompet berhadiah menarik Apa yang menarik? Menarik altap atau gimana sih? Seru banget sumpah Kenapa ini tidak ada pas jaman-jaman saya? Aduh my god Ini lucu banget Sipin kita gak dapet mainan nih Yaudah dapet dompetnya aja udah order banget nih man Juga 2 ribu Juga kita mau beli ya Oke kita langsung aja unboxing Oke kita buka aja yang original dulu Jadi mari kita unboxing satu per satu Ini berapa pecis sih? Kita hitung dulu kali ya Oke mari kita buka satu per satu Meskipun ini agak lama mungkin ya Cuman kita harus semangat karena aku seneng banget Wah seneng banget Ini dapet apa aja? Yuk kita bismillah buka Kita buka Tia Tia guys Oh my god Aku deg-degan banget karena udah lama ini Kenapa tidak? Oke 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 Sorry aku sedikit excited Jadi sedikit gerogu Wow 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 Udah mah ini kotak berhadiah Kasih hadiah lagi gini Kalo digambarnya sih ini ada Apa nih? Ada kalung Ikat rambut Ya gitu-gitu sih Itu juga Ada stiker lucu Stiker princess Oh my god aku banget Gak canda Dapet striker Stiker pemain bola Dapet stiker cantik banget Mari kita simpen dulu ini Karena tidak masuk Sekedar bonus aja mungkin ya Thank you Oke mari kita fokus kesini Ke kado-kadoan ini Ini mah satu Janis aja udah ngabisin Satu pd-nya gak sih? Banyak banget Oke mari kita buka yang dari sini Kotak princess Jadi gini bentukannya Lo yang perci sekarang Jadi tuh disini nih Ada gelang gitu-gitu sih Kincin mungkin ya Ya bentukan cewek mungkin Kayak kotak princess kan Berarti buat cewek Berarti Gak tau juga sih Mari kita buka stiker satu Bismillahirrahmanirrahim Unboxing mystery box ala-ala Wow 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 Teren Nah begini isinya Nah kan Aku dapet anting Di area pertama Ini antingnya Dia yang dud banget Kasi lucu banget Simpen disini dulu ya kan Biar kelihatan on-prem Selanjutnya Kota kuana oranye Kita buka lagi Oh my god Oh my god Aku tuh kayak deg-degan banget Aku lo excited Ngomong aku tuh pasti Kayak Jakarta Selatan Gitu Gelang-gelang Jaman anak sekarang Gak sih Dari dulu juga begini Kalau aku nyebutnya tuh Gelang jamet Kalau sekarang ya Tapi gak jamet sih Lucu banget Gus banget di tangan Coba tuh Kayak dulu tuh dipake Buat gelang-gelang persahabatan Katanya Ciel Gelang persahabatan Gimana makanya ini ya Nah seperti ini Wow Looks so good Oke Sudah kita cobainnya Karena banyak banget Yang harus kita buka Tarik lagi Sep Nah seperti ini Kotak selanjutnya Ini warna biru Mari kita buka lagi Kira-kira aku dapat apa Hari ini Kalau hari ini Kali ini Apa ini? Stiker Ya Allah Nah begini aku maksud Itu Kadang itu kan Kayak dapet yang Bagus nih Yang bisa dipake Gitu kan Kadang-kadang tuh Dapetin begini Jadi tuh Faktor keberuntungan aja Gitu Ini sih bagus banget sih Kalau untuk Ya enggak sih Enggak bagus juga Gitu kan Stiker tuh Murah-murah gitu sekarang Simpen dulu Oke next ada pink Pink-pink-pink Apa yang aku harapin sih Ya aku pengennya gelang yang Pernik-pernik gitu loh Cantik kali ya Oh my god Dapet ini lagi tuh kan Gelang persahabatan Ini tuh guys Namanya Kayak sama bestie gitu Tapi kayak masalah boyfriend Juga banyak sih Yang sama boyfriend Karena kan enggak punya boyfriend Jadi bestie aja disebutnya Nah gini nih Dapet begini Kita buka ke warna Pink Yang bawah Kita buka Sep Apa ini? Apa ini? Gelang ya? Apa ini? Aku belum pernah Apa ini? Oh my god Oh ini gelang Mungkin cuman kayak Malu gak sih Kalau pakai Enggak ya Aku doang yang malu Asyik Enggak sih Apa cuma aku yang malu? Nggak dulu ini susah Maaf guys Surah Susah banget Ini Gelang mungkin ya Gelang Tapi kalau dipakainya sama kita yang fashionable Kayak bagus-bagus aja gak sih? Dimana orang yang pakai gitu Oke Gelang lagi Udah dapet 3 gelang Zep Ini apa? Kalung guys Kalau kita kongkorong Kalau kata bahas Bunda nama Kongkorong ini guys Cuman agak Buset Ini mah Ini mah kabel gak sih guys? Ini jet siapa lagi? Zeng Zauzin Apa siapa? Ini mah buset Ini kabel itu loh Kabel telepisi Yang itu Jack Cuman disini siapa yang mau pakai Kalau kayak gini? Aku sih enggak ya Begini-begini nih Suka banget ya nih Dapet apa? Hikmah Apa ini? Ini bentuknya apa sih? Ini kolaborasi warna yang sangat menabrak sanubari ya Kabel telepisi Kabel telepisi Kabel telepisi Kabel telepisi